dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang service bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi teman-teman yaitu tentang cara mengatasi star menu yang tidak bisa dibuka ataupun star menu tidak bisa di klik ya nah ini kasus ini biasanya terjadi pada laptop ataupun komputer baik itu Windows 10 ataupun Windows 11 ya contohnya seperti ini teman-teman jadi ketika di klik ya seperti ini tidak bisa terbuka star menunya ya nah ataupun kita klik icon pada taskbar misalkan ini file explorer sama saja tidak bisa dibuka teman-teman nah ini terjadi itu karena kesalahan update Windows ataupun laptopnya jarang di shutdown ataupun jarang di restart oke yang pertama langsung saja klik kanan di taskbar disini lalu pilih taskmanager ya nah setelah muncul seperti ini silahkan klik tanda panah kecil yang ada di bawah sini agar tampilannya lebar seperti ini teman-teman ya namun perlu diketahui jika teman-teman tidak bisa membuka taskmanager atau tidak bisa klik kanan di taskbar silahkan teman-teman menggunakan tombol keyboard ya yaitu dengan menekan tombol CTRL, SIP, dan ESC maka taskmanager nya akan muncul ya saya contohkan seperti ini ya taskmanager nya akan saya close dulu lalu akan saya tekan CTRL, SIP, dan ESC nah maka akan muncul taskmanager seperti ini seperti itu teman-teman ya lalu apa yang harus kita setting disini disini silahkan scroll ke bawah ya scroll ke bawah silahkan cari tulisan Windows Explorer nah ini ya ini silahkan klik kanan lalu pilih akhiri tugas atau pilih end text ya namun disini nanti desktopnya akan hitam ataupun nanti desktopnya akan putih tidak apa-apa nah akan hitam ya atau akan putih tidak apa-apa ataupun taskmanager nya ini akan hilang teman-teman nah kalau misalkan taskmanager nya hilang layarnya hitam hitam semua atau putih semua teman-teman tinggal tekan lagi aja CTRL, SIP, dan ESC ya kayak gitu oke selanjutnya klik file lalu pilih run new task dan selanjutnya silahkan ketik lagi di explorer ya explorer xc tektik xc ya seperti ini tinggal di checklist aja create distaks ya lalu setelah itu tinggal klik OK maka desktopnya akan muncul kembali seperti ini ya ini seperti me refresh ya kayak gitu selanjutnya di bagian apa di bagian program startup ini teman-teman wajib menonaktif menonaktifkan program startup ya caranya itu dengan cara klik kanan program startupnya lalu pilih disable ya karena ini kalau misalkan hidup dia akan berjalan otomatis ketika laptop dihidupkan ini juga bisa menjadi penyebab start menu ataupun taksbar tidak bisa diklik ataupun tidak bisa dibuka Oke teman-teman langsung saja kita test start menu nya dan tak sebarnya lagi Apakah sudah bisa dibuka ataukah masih error nah oke kita tes nah dan sekarang start menu nya sudah bisa diklik ataupun start menu nya sudah bisa dibuka ya settingan pun sudah bisa dibuka untuk taksbar juga kita tes ya Hai coba kita buka file explorer nah ini sudah bisa dibuka juga teman-temannya sudah normal berhasil dan sukses nah seperti itu aja teman-temannya cara mengatasi start menu yang tidak bisa dibuka ataupun taksbar yang tidak berfungsi nah untuk teman-teman yang sudah mempraktekan namun misalkan belum berhasil teman-teman wajib bertanya lagi di kolom komentar ya karena masih banyak cara masih masih banyak cara ya untuk untuk cara mengatasi masalah-masalah ini teman-temannya Oke teman-teman cukup sekian dari saya semoga bermanfaat masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati